Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Zahbi apa kabarnya teman-teman tentunya sehat-sehat selalu ya baiklah pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi tentang belajar Windows ya khususnya disini Windows 8 ya ya ada pun judul pada pertemuan kali ini adalah cara melihat kapasitas dan jumlah hadis di laptop atau PC di Windows 8 ya ya kalau di video saya yang sebelumnya itu ada di Windows 10 ya sudah itu ada video shotnya juga yang di Windows 7 ya cara melihat kapasitas dan jumlah hadis ya nah disini saya akan mencoba cara untuk melihat kapasitas hadis dan jumlah hadis di Windows 8 ya nah untuk di Windows 8 ini langkah-langkahnya adalah pertama kita jalankan terlebih dahulu file explorer ya kalau dia sudah ada di taskbar ini kita tinggal klik satu kali ya kalau misalkan dia tidak ada di taskbar dan tidak ada di desktop ya kita klik kanan saja di menu start ini ya klik kanan kita ambil file explorer ya nah dari file explorer ini kita pilih disk PC ya biasanya nilai defaultnya dia berada di disk PC nah kita lihat dari disk PC ini ada lokal disk C dan lokal disk D ya ada juga disini DVD RW ya DVD ROM ya nah kalau kita lihat disini kapasitas yang ada di Drip C itu ada 76,5 GB ya dan 46,8 GB free ya yang yang tersisa ya yang bebas ya jadi dia dari kapasitas 76,5 GB ini masih tersisa 46,8 GB untuk Drip D nya kapasitasnya 156 GB sedangkan kapasitas yang tersisa ya yang belum terpakai atau free itu 108 ya jadi 156 GB totalnya dan yang masih kosongnya 108 GB kalau kita lihat dari bentuk gambarnya ini nah ini yang biru ini yang sudah terpakai dan yang putih ini yang belum terpakai ya dari kapasitas hadisnya ya ini untuk melihat kapasitas hadis nah kalau untuk melihat jumlah hadis secara secara fisik ya artinya kita biar kita tahu jumlah hadis yang ada di laptop kita ini ada berapa buah ya kalau kita mau secara fisiknya betul laptopnya kita bongkar ya kita bongkar kita lihat sebetulnya disini secara software juga bisa ya ya langkah-langkahnya disini ada dua langkah bisa dari langsung dari file explorer ini dari disk PC ini ya kalau dia berada di tempat lain kita klik dulu disk PC nah kalau dia sudah di disk PC kita klik kanan kita ambil manage ya dari manage ini kita pilih disk management ya nah ini dia masuk ke disk management ini cara pertama cara kedua kita tutup dulu semuanya kita klik kanan dari tombol start nah klik kanan tombol start ini hampir sama di Windows 10 ya disini kita ambil yang namanya disk management ya ada ini disk management kita klik satu kali ya dia langsung masuk ke disk management ya artinya dia langsung masuk ke menu disk management ya nah disini kalau kita lihat di atas ini ada volume C D ya dan ada sistem reservat ya ya disini kalau kita lihat drip C nya ya hampir sama ya kapasitasnya 76,54 dan free space nya 46,82 nah disini ada persennya ya kapasitas hadis yang tersisa atau yang belum terpakai itu 61% untuk drip C ya untuk drip D dari kapasitas 156,25 giga yang tersisa ya yang free ya yang belum terpakai itu ada 108,60 giga atau dalam persentasenya itu 70% yang masih kosong ya masih tersisa ya untuk ini yang sistem reservat ini dia memang tiap sistem operasi Windows itu ada ada yang file yang dikosongkan ya untuk sistemnya ya ini dia 100 mega ya nah kalau kita lihat di bawah sini ada yang namanya disk 0 dan CD-ROM ini kita buka lagi ya kalau kita lihat di sini dia cuma ada dua yaitu disk 0 dan CD-ROM jadi di sini kita bisa melihat jumlah hadis secara fisiknya ada berapa gitu ya dengan cara melihat dari sini kalau kita lihat di sini dia hadisnya ini cuma ada satu kalau dia ada satu lagi dia akan tampil di bawah sini disk 1 disk 2 kalau dia ada 2 atau ada 3 kalau kita lihat di sini kapasitas dari hadisnya ini ada 232,88 atau secara fisiknya kalau kita lihat di label di hadisnya itu ini dia 250 giga nah di sini saya bikin dua partisi yaitu drip C dan drip D jadi kalau secara fisiknya ini hadisnya cuma ada satu dan yang satu lagi CD-ROM atau DVD-ROM ya seperti ini jadi kalau kita baru pertama kali beli laptop atau beli komputer kita bisa melihat hadis kita itu ada berapa buah ada berapa jumlahnya ya ya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya bagi yang baru pertama kali menonton jangan lupa ya di like disubscribe di komen apabila ada pertanyaan ada saran ada request silahkan di komen di share juga ke teman-temannya yang juga ingin belajar Windows terakhir loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video channel Zahbi ini saya cukupkan sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima